Api menghanguskan barisan rumah kos-kosan di Kompleks Ajen Klovkem Jalan Diponegoro Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Selasa 2 November. Di lokasi kejadian, 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Satuan Damkar, Kota Jayapura, dan 1 unit AWC dari Satuan Samapta Poresta Jayapura Kota berhasil berusaha memadamkan api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hendrik. Hendrik, bisa Anda jelaskan dugaan awal penyebab kebakaran dan juga secara rinci, total ada berapa kos-kosan yang terbakar? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa update dari Kasat Reskrim Polar Jayapura Kota yang menjelaskan bahwa ada 3 unit rumah, yakni yang terbakar milik Mukhtar 56 tahun, Tumrian 59 tahun, di mana dari ketiga rumah tersebut terdapat masing-masing memiliki kamar kos berjumlah 19 unit kamar yang terbakar. Begitu rekan Firda. Untuk penyebabnya sendiri, apakah saat ini sudah diketahui, Hendrik? Untuk penyebab awalnya, yakni dari dugaan awal, yakni konsulating listrik yang mengakibatkan sampai terjadinya kebakaran. Begitu rekan Firda. Dalam peristiwa kebakaran ini, apakah ada korban jiwa maupun korban Mukhtar 56 tahun? Ya, untuk update terakhir bahwa kebakaran saat ini tidak terdapat korban jiwa. Begitu rekan Firda. Apakah saat ini sudah diketahui, begitu diperkirakan kerugian yang melanda, yang dialami begitu oleh pemilik dari rumah tersebut terkait seusah adanya pas kebakaran tersebut? Ya, untuk kerugian yang pasti terdapat sebanyak ratusan juta rupiah yang dialami oleh korban kebakaran ini. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, Juralis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Bin Mas Polres, Jaya Purakota. AKP Peter Kendek berikut liputannya untuk Anda. Tetapi yang jelas bahwa ini asal mulafi dari rumah korban, yaitu dari anggota TNI yang berada di perumahan Kesdam. Yang saat ini ada di depan kantor Koramil, Jaya Purakota Utara. Kebadan ada berapa ini pengadilan? Jadi kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tanki yang besar, maupun Water Cannon 2, pemadam kebakaran yang ada pada kota Jaya Purakota sekitar 5 sampai 6, dan tanki-tanki yang ada sekitar 7. Sedangkan tanki yang Black House yang kecil itu ada sekitar 8 yang membantu dengan sikap untuk melakukan pembantuan pemadam kebakaran. Demikian. Ini AWC dari mana kemana? AWC dari Foresta dan Polda, Papua. Memang sedikit kendala, masalahnya karena padatnya perumahan, tetapi kita dapat mengatasi. Di mana dengan sikap anggota dapat melaksanakan penyemprotan pada titik-titik api yang menyuapkan kebakaran dan semua bisa teratasi. Walaupun sempat apinya besar, tetapi bisa dengan sikap dipadamkan. Kurang lebih satu jam api sudah dipadamkan. Apa kata rumah yang terpaksa? Untuk sementara kita belum bisa menghitung karena masih kita lihat kondisinya, dan belum bisa kita masuki, dan kita belum bisa olah TKP. Demikian. Sudah ada pertunjuan juga ya kemana? Sementara belum ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.